Presiden Jokowi Dodo mengucapkan selamat hari Raya Natal bagi umat Kristiani. Di akun Instagram dan Twitter, Presiden mengunggah sebuah video bertuliskan selamat hari Raya Natal. Dalam unggahannya Presiden mengatakan, hampir dua tahun pandemi membekap kehidupan kita. Dua tahun pula saudara-saudaraku umat Kristiani melalui hari Natal dalam keterbatasan itu. Saya berharap pandemi tidak mengurangi kegembiraan dan keceriaan Anda semua. Merayakan Natal bersama orang-orang tersayang. Pada Jumat malam, saudara Menteri Agama Yakut Holil Humas mengunjungi Gereja Katedral Kristus Raja Bandar Lampung. Pada misal malam Natal, Menteri Agama berpesan agar momen Natal menjadi inspirasi bagi seluruh umat untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman. Bahwa perayaan Natal ini pada tahun ini menjadi inspirasi bagi semua umat Katolik pada khususnya dan umat beragama pada umumnya. Bahwa kegembiraan itu kemudian tidak harus kemudian memisahkan ada norma segregasi. Jadi antara umat Katolik dan anak Katolik, keberanian ini milik kita semua. Tuhan ini saya kira di malam Natal yang baik ini juga memberikan anugerah buat semua umat manusia, bukan hanya umat Katolik. Kita mari syukuri bersama-sama, kita rakyakan bersama-sama dengan kegembiraan, dengan mensyukuri keberbedaan kita, mensyukuri keberagaman kita, dan menyadari bahwa keberagaman ini justru akan menjadi kekuatan jika kita mampu mengelolahnya dengan baik. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah asrama mahasiswa saat perayaan Natal. Awalnya, Ganjar mengunjungi asrama mahasiswa Sumatera Utara yang berada di Jalan Nebulusan Selatan Raya, Semarang. Kemudian, Ganjar beranjak ke asrama mahasiswa Papua. Dan terakhir, mengunjungi asrama Ikatan Keluarga Sumba Nusa Tenggara Timur. Ganjar menilai, suasana di asrama penuh dengan nilai-nilai kekeluargaan saat perayaan Natal kali ini. Kalau tidak pulang ke kampungnya, mereka merayakan Natal bersama kawan-kawannya. Kemudian, kawan-kawan yang bisa kompak, bisa menghibur diri, maka buat keluarga yang ada di Sumba NCT sana.